Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Haryani Nah guys kali ini aku bikin kue tradisional yaitu kue lupis ketan ya Yang selalu digemari semua orang yang sangat lezat, yang sangat legit, manisnya Yaitu cuma digodok dengan 20 menit Ini dia guys hasilnya cantik sekali, sempurna sekali Oke penasaran kan? Ikuti cara bikinnya sampai selesai ya Jangan di skip, terima kasih Nah ini dia guys bahan-bahannya sudah aku siapkan Oke sekarang ke cara buatnya ya Langkah pertama yaitu cuci bersih beras ketannya Lalu tambahkan 400 ml air Kemudian 1 sendok teh pasta pandan atau secukupnya ya guys Campurkan seperti ini menjadi satu Kemudian setengah sendok teh garam Kemudian ini direndam selama 3 atau 4 jam ya Kemudian langkah selanjutnya Ini dia guys kelapa parutnya, kelapa parut kering ya Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian tambahkan air secukupnya Aduk berata seperti ini ya guys Karena ini kelapa parutnya kelapa kering Harus dikasih air seperti ini ya Kemudian ini digugus selama 25 menit atau 15 menit ya Sampai matang Kemudian langkah selanjutnya yaitu Masukkan daun pandan Gula merah 100 gram Ini dia ada gula pasri 3 sendok makan Ada setengah sendok teh garam Lalu 100 ml air Lalu ini nyalakan api Lalu masak Aduk-aduk terus sampai mendidih seperti ini ya guys Untuk kekentalan saus gula merah ini Aku tambahkan sekitar 1 sendok makan tepung maizena Lalu tambahkan air secukupnya Seperti ini Diuleni Kemudian ini aku buang daun pandannya Kemudian tuang tepung maizena Seperti ini Terus diaduk ya guys Jangan sampai berhenti Kecilkan api Ini diaduk-aduk terus ya guys Sampai mendidih Sampai membentuk seperti karamel ya Ini sudah boleh dimatikan apinya Lalu sari Agar tidak ada kotorannya yang terbawa ya guys Kemudian ini sisikan dan dinginkan Lalu ke tahap berikutnya ya guys Kemudian ini daunnya Aku lumatkan di api seperti ini ya Sebelumnya aku sudah cuci Kalau tidak dilumatkan seperti ini Dia akan pecah ya Biar nanti lemas Aku lumatkan di api seperti ini ya guys Satu persatu Nah setelah 4 atau 3 jam Aku piriskan Beras ketanya Seperti ini ya guys Lalu siapkan daunnya Untuk membungkusnya Dan juga lidih ya Perhatikan baik-baik Cara membungkusnya Karena ini susah-susah gampang ya guys Jangan sampai bocor Yang penting Sampai membentuk contong Seperti ini ya guys Ini aku taruh berasnya 2 sendok setengah aja ya Nah guys Kiranya seperti ini ya Ini sudah cukup Sebelum dibungkus Diratakan dulu Dipadatkan dulu ya Berasnya Biar dia benar-benar Masuk ke dalam Ini cara membungkusnya Gampang-gampang susah ya guys Harus super extra Hati-hati sekali Jangan sampai pecah Jangan sampai bocor ya Kalau sampai pecah Atau bocor Ya nanti Beras ketanya akan keluar Dan juga hasilnya Tidak akan maksimal Lalu tusuk Dengan tusuk gigi Dengan pelan-pelan juga Hati-hati juga ya guys Seperti ini Lakukan seperti ini Sampai selesai ya guys Nah ini dia guys Hasilnya Sudah aku bungkus Semuanya sudah selesai Semuanya menjadi 12 biji ya Untuk Beras ketan 450 gram lebih ya Ini dia Setelah dibungkus Seperti ini Usahakan Ditekan-tekan ya guys Satu persatu Biar dia nanti Matangnya merata ya Ini digodok Dengan air yang cukup ya guys Dihitungnya Dari dia mendidih ya 10 menit Kemudian setelah 10 menit Diungkep 30 menit Seperti ini Kemudian Nyalakan lagi 10 menit Kemudian Ungkep lagi 30 menit Nah ini dia guys Hasilnya Sudah matang Setelah diungkep lagi ya Nah ini aku tiriskan Dan aku mencoba Kita buka Setelah dia dingin ya Aku buka Satu persatu Seperti ini Lihat guys Hasilnya Cantik sekali Sempurna sekali ya guys Padat sekali Tidak bocor Tidak bocor Tidak pecah Sama sekali Ini gampang sekali Cara bikinnya ya guys Silahkan kalian mencobanya Di rumah Dengan resep aku Di bawah video ini Sudah aku tuliskan ya Semoga suka Semoga berhasil Dan selamat mencoba ya Siapkan saus gula merahnya Dan juga Kelapa parutnya Seperti ini Taburi Lalu siram Dengan saus gula merahnya Secukupnya ya guys Kalau kalian suka Lebih manis lagi Boleh tamakan lagi Menurut segera Ini dia guys Hasilnya Sangat cantik sekali Sempurna sekali Ini aku cobain ya guys Sangat legit sekali Manisnya Sangat sedang sekali Rasa pandangnya Gula merahnya Pokoknya terasa sekali ya guys Thank you for watching Jangan lupa like Comment Instagram Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh